Hasil sementara, pertandingan Badminton Olimpia de Paris, hari Selasa, 30 Juli. Di pertandingan Grup A Ganda Putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti harus kalah dari Ganda Putri Malaysia, Perlitan, Tina Ahmurali Taran, dengan skor 18-21 dan 10-21 dalam durasi 45 menit. Dan dengan hasil ini, Maka, Apri Fadia gagal ke perempat final dan harus finish sebagai juru kunci di Grup A dengan 3 kali kekalahan. Di sisi lain, Chen Kingchen, Jia Yifan berhasil menjadi juara grup dan runner-up grup direbut oleh Ganda Putri Malaysia, Perlitan, Tina Ahmurali Taran. Dan Ganda Putri Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara juga gagal ke perempat final. Yang dari grup B, dua wakil yang berhasil ke perempat final adalah Liu Shengshu, Tan Ning, dan Gabriela Stoefa, Stefani Stoefa. Dan dari grup C, dua wakil yang berhasil ke perempat final adalah Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dan Kim Soeyong, Kong Hye Yong. Di pertandingan grup E Tunggal Putri, Ratchanok Intanon berhasil mengalahkan pemain Belgia, Liantan, dengan skor 21-8 dan 21-8 dalam durasi 34 menit. Di pertandingan grup M Tunggal Putri, Christine Kuba berhasil menang atas pemain Maldives, Fatimath Nabaaha Abdul Razak, dengan skor 21-7 dan 21-9 dalam durasi 32 menit. Di pertandingan grup G Tunggal Putri, Pablo Abian berhasil mengalahkan pemain Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan skor 21-9 dan 21-19 dalam durasi 39 menit. Di pertandingan lainnya hari ini, Fajar Alvian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Ganda Putra India, Satwik Sairaj Rangkiredi, Chirag Shetty, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Kortiga. Head-to-head, 2-3 untuk keunggulan Ganda Putra India. Berikut adalah hasil pertandingan Badminton Olimpiade Paris 2024, hari Selasa, 30 Juli. Terima kasih telah menonton!